Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah tadi menyelesaikan vario all new 125 ini ganti vario 125 all ia nggak bisa stater dari tangan maupun dari kaki nah ini di starter pun dia tidak nyala apalagi di starter pakai kaki sampai pegel pun ya enggak akan nyala berarti ini ada sesuatu masalah yang dialami oleh vario 125 ini kepunyaan aba dari karanganyar pasuruan dia mau nyurve bengkel saya katanya habis dari Sulu acara hall tapi saya enggak dibawakan oleh-oleh nah ini kita langsung periksa menuju pakai scanner nah kita cari yang gampang dulu apakah dengan alat bantu semacam scanner bisa mempermudah untuk mengerjakan servis motor injeksi nah ini videonya lebih mudah mana pakai scanner apakah pakai manual video ini hanya sebagai penyemangat saja kita langsung tuju pada DLC short connector nya kita cari dulu ini dia DLC setelah letaknya ada di depan kita полokat dan kita cari dicolokkan saja Oke sudah dicolok kontak on tinggal kita lihat datanya dulu olah kita padan kisik walah nak ketok yuk piye itu piye ketok poro ketok wisyo kita masuk menu diagnosa ke Honda masuk indonesia masuk di menu Mario walah masuk di data kita langsung menuju ke standar samping Apakah dia posisinya on bisa dilihat di sini pada posisi standar samping dia sudah ada pada posisi on ini berarti ada sesuatu nah ditinggal dua hari ke Sulu itu orangnya si vario nya sudah menjadi koskos aneh buat si tikus ini standar samping posisinya tidak naik tapi dia on Oh dia tak rubah-rubah pun dia masih pada posisi on tadi ada sesuatu yang nggak beres Apakah punya skener ini yang jadi pertanyaan Apakah membantu atau tidak itu yang menjadi pertanyaannya Apakah menjadi suatu kebutuhan atau tidak Nah itu lagi pertanyaannya ataukah menjadi keharusan seorang bengkel ataupun mekanik mempunyai sebuah skener Hai saya tidak mengharuskan tapi memang menjadi suatu kebutuhan Apakah alat tersebut sangat membantu ataukah tidak tapi bagi saya alat ini sangat membantu karena bisa cepat untuk menganalisa pada sistem kerusakan motor indeksi sehingga tidak merabah-merabah kepada penyakit yang lain Hai tapi kembali lagi disini faktor pada faktor harga yang cukup mahal bagi seorang bengkel ataupun mekanik kita diwajibkan untuk menabung bisa pakai versi laptop atau atau yang lain intinya hanya sebagai alat bantu kerja saja semoga video ini menjadi motivasi bagi teman-teman atau yang lain sehingga mempunyai sebuah keinginan ataupun cita-cita menjadi mekanik yang lebih baik Nah itu saja ini tinggal kita proses bongkar dan kita rapikan apakah video-video nya bisa menyala kembali semoga bermanfaat salam dari JG channel mantap